Halo guys kembali bersama saya di channel Alen Skiesel kita kedatangan HP dengan tipe Vivo Y12 ya dapat anda saksikan di layar ada garis hitam ya atau layar hitam hitam sebelah layar ya akibat jatuh ya dapat anda saksikan juga dibawah LCD nya itu udah pecah Oke langsung saja kita akan mencoba untuk membuka slot SIM card nya ya dan kita mencoba membuka tutup belakang dari casing Vivo Y12 ini ya dan perlu diperhatikan harap berhati-hati karena ada fingerprint ada socket fingerprint Oke langsung saja kita akan mencoba membuka bau dari penutup fingerprint Oke itu dia guys dilepaskan dulu dan langsung saja dilepaskan soket fingerprint nya ya kemudian kita akan mencoba untuk membuka satu persatu bau dari penutup mesin ya ini dia guys sudah dilepaskan dan langsung saja dilepaskan penutup belakang dari mesin ya jangan lupa untuk melepaskan beberapa soket ya soket LCD soket on off dan volume serta soket baterai ya dilepaskan juga eh kabel jaringan ya ya dilepaskan dulu mesin ya biar aman kita memasang melepaskan LCD oke kemudian kita akan mencoba untuk mencopot atau melepaskan baterai nya ya ya ini dia guys dan juga dilepaskan kemudian kemudian ke plastik pelindung baterai nya itu ya ya karena di belakang plastik pelindung baterai nya itu ada eh soket LCD nah ini dia guys sudah lepas ya oke oke iya dilepaskan oke kemudian kita nah mencoba menggunakan blower ya guys untuk melelehkan lem LCD ya karena kita akan mencoba mengangkat LCD dan mengganti dengan LCD baru oke kita mengambil congkelan LCD ya congkel LCD dan pelan-pelan ya itu dia guys sudah lepas LCD iya ini dia guys LCD lamanya itu sudah lepas ya oke kemudian kita akan mencoba menggunakan obeng untuk melepaskan sisa-sisa lem yang masih melekat dan setelah dibersihkan kita mencoba mengambil LCD baru nah ini dia guys iya ini dia merek oke super quality ya ini dia LCD baru ya dipastikan semua segel harus dibersihkan ya atau dicopot atau dilepaskan maksud saya ya ya itu dia guys ya di lepaskan segel dan dirapikan ya sambil kita menggunakan lem LCD kita lem LCD ya kita kasih ditetapkan LCD ya ini dia guys sudah saya berikan lem LCD di frame nya oke oke langsung saja di pasang LCD baru di frame iya ini dia guys oke di red-red ya supaya menyatu supaya presisi maksud saya ya kita menggunakan karet satu persatu ya untuk merekatkan LCD dengan frame oke oke kita menunggu sekitar kurang lebih 15 menit ya guys untuk menunggu pengeringan lem LCD kurang lebih 15 menit dan langsung saja video ini saya skip saja guys tanpa mengurangi durasi waktu ya kemudian kita akan mencoba melepaskan satu persatu karet tadi ya guys dan kemudian kita susun kembali seperti yang sudah kita lepaskan tadi seperti yang sudah kita lepaskan tadi pertama kita pasang mesin V4 Y12 ini ya ini dia guys dipasang oke kemudian kita akan pasang soket kabel jaringan soket kabel jaringan dan juga soket penghubung dari papan cas dan terakhir soket LCD dan soket on off ya kemudian kita akan mencoba memasang baterai ya ya sambil di pasang soket LCD soket baterai ya dan ditekan tombol on off dan masuk ke menu logo view oke sambil menunggu eh masuk ke menu berikutnya selanjutnya kita akan memasang eh pelindung dari tutup mesin iya kita akan memasang satu per satu bau nya ya guys iya kemudian kita memasang eh tutup belakang dari casing V4 Y12 ini ya jangan lupa untuk memasang soket finger print nya ya dan juga pelindung eh dari soket itu ya iya ini dia hati-hati guys dah karena dapat putus soket finger print nya ya sambil memasang pelindung nya oke iya sudah selesai dan langsung saja dipasang eh casing nya ya di erat-erat supaya eh pas ya oke oke kemudian kita mencoba memasang ya terakhir kita pasang slot sim card nya dan kita tekan tombol on off dan ternyata guys LCD nya berhasil oke langsung saja dipasang dan tinggal tuan mengambil handphone nya oke demikian tutorial dari saya salam teknisi nias yahoo terima kasih lalu